Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini guys ini dutanya guys jadi duta kerupuk lain gila penuh ini aku ini Bima aku enggak guys because she don't like it dah dah langsung aja dulu lah ayamnya dulu ya pemulaan enggak pernah salah kalau pakai sambal ini sampai belum sambal matanya enggak sepuluh-puluh maksum kane-meggi ekstresi Ini langsung aja ya, nasinya kita cemek Cepang, cemek Cepang, cemek Cepang, cemek Cepang ini semuanya adalah menu favorit kita kita suka banget sama ayah Maggi dan kita suka banget sama sambal KFC rasanya lucu ayah Maggi ketemu bumbu jengkol tidak pernah terbayangkan sebelumnya pertama kali saya makan nasi ayah Maggi pakai kerupuk saya juga kita sudah dengannya masak bahari kan namanya tadi ya jahe bahari ya jahe bahari kita gue dulu di buka franchise kan gak enak buka franchise 100-100 lukus juta gitu ayah gue seneng liat dimana tiktok kok gak salah anjir wartok franchise ya keren juga anjir enak banget loh indolita banget guys iya sambalnya loh sambal matanya juga juara banget jadi 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 kayak kayak aku tuh bingung guys jengkolnya sebenernya pahit tapi kenapa enak ya bete juga gak sih yang belum pernah gue makan itu ini ada satu lagi apa ya yang lebih bau kan ini gak tau gue belum pernah makan kan namanya juling dah bukan juling perasaan gue jengki bentuknya gimana ya dia kecil lebih bau daripada jengkol tau gue oh iya jemping bukan dari J dah kayaknya bau tuh gue terima kasih penonton kita pasti pada durgutan deh yang tau atau kalian tau guys pasti tau mereka tapi jarang dimasak iya jarang tapi ada gua lupa pula mau ketaknya udah keteng keren tim telpon gue juga nih kolom keren kolom keren gak ada jadi udah terjawab nih makanannya apa karena telpon sama lu gue disitu susah ngambil gimana mam halo halo ma yang kayak jengkol yang bau selain jengkol apa ma itu kabau kabau dadah dadah nama lainnya kabau coba cari dadah kabau di kampung gue namanya kabau kayaknya nama indonesia bukan kabau deh kabau coba dong bukan ini 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 apa namanya jering bener jering namanya tadi berarti gue bener dong bener bener jering gue bilang itu mah nama orang gue belabrak loh gue tahunya kabau gue tahunya kabau jering tapi gak tau jering apa jering jering apa jering gak tau gue gue tahunya kabau di kampung gue kabau namanya ini bukan jering sih guys gak pake gak pake gak pake nah itu gue pernah makan tuh gue udah pernah jering enak dia kayak jengkol tapi lebih bau baunya lebih parah banget padahal dia kecil-kecil dimasaknya di apa di sambal kamu kayak jengkol gini dimasaknya juga kalian udah pernah makan jering jering jeng 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 kita makan udah berapa menit bim tuh kan ini gak cukup 20 menit bim emuk bang apa namanya banyak gue gak nyangka ternyata di warteg bener-bener ditulis loh iya batas makan waktu 20 menit waktu warteg-warteg yang bagus doang waktu warteg-warteg yang bagus doang warteg tadi kan kita masuk warteg yang gede kan yang bagus gitu yang ngikutin banget peraturan yang banget alhamdulillah loh nasinya abis guys bisa lau kentang sama jengkol saya pamit undur diri saya udah makan terus tapi tv lagi nyari di htp kan gue cari di google deh sekarang lo makan gantian bisa-bisa mereka guys yang satu nyari jering yang satu nyari warteg franchise warteg bahari waktu karisma bahari beda keren banget anjir usaha apa bokap lo warteg anjir tapi CEO of warteg bahari karisma group kayak pabiu ban gitu kali ya gak tau juga sih gue asli website aja bagus banget coy nah lu bisa pilih nih mau warteg karisma bahari apa warteg mau kabahari warteg subsidi bahari warteg selaras bahari banyak banget keren dah lo tau gak oh harus diubungkan di whatsapp jadi kita gak tau harga berapa tapi intinya ternyata gue baru tau warteg itu franchise gue pikir ya udah gitu loh pindipidu gitu ya iya gue juga tau gaya di tiktok gila ya pasesan manjir bahari banyak banget keren banget dah warteg karisma bahari lo tau gak CEO nya yang mana mas mas gitu deh kalau gak salah ya bener bener itu cerita dimulai pada tahun 1996 Sayudi sebagai pemilik warteg karisma bahari dan warteg karisma bahari grup mulai membangun warteg pertama di Jakarta Selatan dengan nama MM modal mertua anjay modal mertua keren banget dah nama itu muncul karena ia membuka warteg dengan modal pinjaman orang tuanya eh mertuanya mertua yudi meminjamkan sertifikat rumah untuk jaminan pengambil mengambil pinjaman di bank mertuanya lah ya ompul ini banget ya gue pikir dia minjem uang sama mertuanya tapi ternyata mertuanya minjem lagi ke bank awalnya warteg wartegnya hanya berdiri di bangunan semi permanen yang dibuat oleh pemerintah daerah pada waktu itu setelah punya modal ya kemudian menyewa tempat lalu membuka warteg gokil gokil ya gak nyangka ya keren 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 lebih dari 100 partner telah terdaftar di kemeritraan samibu iyalah lu bayangin aja semua daerah banyak ya di gerah raya itu ada 3 ada 4 gitu bahari bahari yang kareh bintaro itu udah ada 2 gue pikir kayak ya udah aja gitu kalo gue bikin warteg ya warteg aja gitu iya tapi keren pak keren keren tapi kalo yang aslinya itu warnanya tuh kayak ijau kuning gitu kan hmm jadi kayaknya mudah mudah untuk di di apa ketahuan gitu loh iya alhamdulillah guys makan hari ini kita nikmat sekali nikmat banget semua makanannya makanan bukan kita ya betul betul eh begah bos begah banget padahal 2 lah nasinya binti masih ada saat masih lagi loh kita bungkus kita makan di rumah aja ya guys buat makan malem ah alhamdulillah kalian coba deh tapi nanti rasa ayam passwordnya udah kayak gak kayak ayam ayam tepung gitu iya bener bener kayak sensasi makannya jadi beda guys iya kita udah kenyang bego nih mau pulang mau bobo hehehehe kenapa pokoknya guys kalian boleh banget cobain kalian belum make this sampai kayak situs warteg iya atau kalian mau bikin pake nasi padang itu juga mungkin enak ya enikmatin kalian mix-mix sendiri aja lah gimana enaknya betul pokoknya niat kita hari ini mau bikin kalian healer healer semoga kalian healer beneran ya iya dan siapa tuh abis nonton ini kalian langsung main franchise warteg warteg kali ya aduh gue ada duit nih buat apaan ya buka warteg kali ya iya pokoknya segit aja guys video dari kita kalau kalian suka video ini tolong hehehehe oke guys kalau kalian suka video ini jangan lupa like comment dan share ke temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian untuk kita sarang ya oke see you next video bye-bye bye bye